Sebenernya tuh TikTok gampang banget masuk FIP-nya, cuma kalian diem-diem aja ya, jangan kasih tau yang lain. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Eki Darehan. Channel kesayangan kalian semua yang pastinya channel ini bisa menginspirasi dan bisa buat kalian ngakak juga. Jadi langsung aja kita bahas ke yang udah ada gue terus di thumbnail kan, cara masuk FYP TikTok atau beranda TikTok 2020 ini cara terbaru yang gue udah buktiin. Gue main TikTok baru 2 bulan, tapi followers gue udah 105 ribu, banyak banget kan. Terus likes-nya juga udah berapa juta, video gue tuh banyak banget yang 1,7M, 1,5M, 1,8M, pokoknya M-M-an lah gitu. Padahal baru 2 bulan. Langsung aja to the point, jadi cara pertama, ini gue bikin simple aja ya, biar langsung macess ke kalian. Dan gak lama-lama durasinya. Pertama itu adalah pake hashtag. Jadi gue itu pertama kali main TikTok itu sebenernya diajakin kembaran gue, terus gue asal joget-joget gak jelas. Terus gue mention dia sama kasih hashtagnya tadi ya. Hashtagnya itu FYP atau FYP, itu for you page sebenernya. Sebenernya itu for you, tapi halaman for you jadi for you page. Gue udah cobain pake hashtag FYP sama gak pake hashtag FYP. Dan ternyata ada juga video gue yang gak pake hashtag apapun, tapi tetep kayak berapa ratus ribu gitu viewsnya. Tapi lebih banyak lagi video gue yang pake hashtag FYP dan video-nya tuh rame. Jadi sebenernya dua-duanya tuh hampir sama aja. Tapi kalau misalnya pake hashtag FYP itu kayak orang yang ngeliat video lu kayak, Eh, ini kok video kayaknya masuk FYP karena pake hashtag FYP. Jadi dia ada psikologisnya gitu dan nyadar kalo misalnya video lu tuh masuk FYP gitu. Jadi itu lebih ke main psikologis. Sebenernya hashtag tuh ya ngaruh tapi gak terlalu banyak. Yang kedua adalah kualitas video kalian. Jadi usahain kalian ngerekam video pake handphone yang cukup bagus. Sorry aja ya, keliatan mana handphone yang ngerekamnya dari Android, mana yang dari iPhone. Gue bukan kayak meminat tapi kualitasnya keliatan banget guys. Jadi kalau bisa dari iPhone dan yang gak buram lah gitu. Jadi orang liatnya juga enak dan nyaman. Yang ketiga, kalian juga perhatiin rasio atau perbandingan antara like sama views kalian. Kalo gue sih biasanya video yang bakal naik itu ketika like-nya misalnya seribu, terus views-nya sepuluh ribu. Jadi maksimal tuh sepuluh. Lebih baik lagi kalo misalnya likes-nya lima ribu, views-nya sepuluh ribu. Jadi dimulai dari satu jam pertama, kalian perhatiin likes-nya kalo misalnya likes-nya banyak. Jadi itu sistemnya TikTok itu pertama kali nge-post. Nanti kalian akan masuk ke beranda orang-orang yang follow kalian. Terus nanti semakin banyak yang nge-like, maka terus nanti akan semakin banyak juga yang nge-view. Jadi TikTok kalo misalnya udah lewat dari sepuluh views, nanti disebarin lagi seratus views. Terus kalo baik yang nge-like jadi seribu views. Disebarin lagi kalo baik yang nge-like jadi seratus ribu, seratus ribu sampai satu juta. Kayak gitu sistemnya TikTok. Yang keempat, kalian liatin video yang lagi trim tuh lagi ngebahas apaan. Kan misalnya kalo misalnya di hari ini, gue tuh lagi nge-trend tuh tentang yang es batu, gitu. Terus ya lagi nge-trend lagi tentang mark shot. Jadi kayak ada challenge mukanya di kayak orang tawanan gitu, di penjara. Ikutin aja trend, kalian tuh jadinya bukan ngeduplikasi, tapi kalian tuh nge-imitasi. Kalian tuh terinspirasi aja dari mereka, karena kontennya sebenernya beda. Jadi gak apa-apa kalian ngiru, tapi ada bedanya gitu loh. Jadi jangan full ngiru ke orang lain. Terus yang kelima, penting juga nih, kalian ngikutin lagu yang lagi nge-trend. Misalnya, yang lagi nge-trend sekarang tuh lagunya Savage yang I'm a Savage. Kalian tuh, terserah kalian mau bikin konten dance, tapi dance itu emang lagi gak terlalu naik sih. Caranya lagi naik itu POV. POV yang biasanya cowok atau cewek cantik gitu. Atau enggak, kalian bikin lucun kayak meme kayak gue gini. Gue kan suka nge-bikin meme yang relate gitu. Jadi orang-orang yang lebih kayak, oh iya relate banget, Kak. Kok ini sama banget, aku juga prins ngalamin. Jadi gue targetnya tuh kayak gitu. Terus pake lagu-lagu yang, walaupun lagu Savage, lagu dance, tapi gue bikin lucu-lucu aja pake lagu itu. Karena orang tuh, kalo lagi ada lagu yang hype, dia kayak nyari-nyari. Oh ini lagu yang tadi, ini lagu yang tadi. Misalnya pake juga lagu yang mama muda. Atau pake lagu yang you know aja, gue udah tetet, tetet, tetet. Tapi dibikin meme, bisa dibikin joget juga tersekalian gitu. Terus yang ke-6 adalah ide yang original. Jadi kalo misalnya kalian bikin TikTok pake ide yang original dari kalian sendiri. Dan kalian ngerasa itu relate dan orang-orang ngakak. Itu pasti bakal laku. Minta lah video gue yang ide original tuh yang tipe-tipe bel mulut di Indonesia. Itu tipe-tipe tuh paling banget bisa laku. Kayak tipe bel mulut kan misalnya, selamat datang Indomaret, selamat datang, gitu-gitu. Yang orang-orang tuh kayak ngalamin, oh iya gitu. Kan gue juga itu sampe berapa M gitu, yang nonton. Terus video gue juga yang games, waktu itu lagi hits banget games. Dan gue ternyata kan banyak games. Jadi gue sekalian tuh keluarin semua games-games gue. Dan itu rame banget yang nonton. Jadi kalo ide original pasti naik. Dan emang bikin bingung juga penontonnya. Jadi penontonnya mau ulang-ulang lagi videonya. Dan share ke temennya. Terus ini yang terakhir banget penting. Yang ketujuh adalah perhatiin durasi video sama kita harus menjaga engagement dari penonton kita. Misalnya nih, kita bikin video yang agak-agak click date. Dan ditunggu sampe akhir itu. Dan bisa dilang-ulang orang. Misalnya kayak video games gue. Kan games gue kan bikin mikir kan. Jadi orang tuh pada komennya gimana sih caranya nih. Gimana caranya tuh saya udah tau juga PNA. Gampang. Jadi orang semakin penasaran ngulang-ngulangin games gue gitu. Video games gue. Jadi orang mau ngulang-ngulang. Dan ih, ini seru banget deh. Ini sama temen gitu. Jadi bisa di-share juga. Itu karena engagement itu sangat diperhatiin banget di TikTok. Semakin video lu baru keluar. Terus ditonton sampe abis. Makanya kadang-kadang ada video gue juga yang liat sampe abis. Karena di abisnya gue biasanya emang taro plot twist gitu. Biar orang mau nonton sampe abis. Terus nanti viewsnya banyak. Banyak yang nge-view. Terus ditonton sampe abis sama penontonnya. Jadinya TikTok mau ngeluarin lagi video lu ke orang lain. Jadi yang awal cuma kayak 10. Jadi 100. Jadi 1000. Sampe 100.000 dan MM-an gitu. Oke guys. Simple kan cara masuk FIP TikTok dari gue. Kalau misalnya kalian masih bingung. Jangan lupa follow TikTok gue. Terus subscribe channel ini. Follow Instagram gue. Dan juga like, komen. Dan share ke temen-temen kalian. Ya kalian semuanya masuk FIP. Sebenarnya tuh TikTok gampang banget masuk FIP-nya. Cuma kalian diem-diem aja ya. Jangan kaya setelah yang lain. Oke. See you on the next vlog. Bye bye.